Inilah sebuah persembahan Bagi jiwa yang layak mendapatkan Menjadi padanan serasi Menyatu dalam laga dan aksi Wahana yang gagah menerjang Pamurnya lahirkan pengakuan Memikat pandang dan penghormatan Bersamanya, tantangan dimenangkan Raih cita-cita, bangkit melanglang buana Tunjukkan keunggulan pada dunia Yamaha ONU MX-155, Live the Pride Yamaha, semakin di depan Gaston Terus ada satu lampu yang rahasia Ini adalah motor Hey guys, ketemu lagi sama channel DK8000 Punyanya Om Surya Nah disini aku sebagai Agus Menggantikan Om Surya Buat jelasin tentang motor ini Ya emang motorku sih Jadinya emang aku harus jelasin Tapi sebelum kita mulai Jangan lupa Klik tombol lonceng dan subscribe-nya Serta di like and comment Oke Sudah, satu dulu Jangan lupa like, share dan subscribe-nya Terima kasih telah menonton! Jadi yang kusingkat jadi Tron Matrix warna silver Nah disini motorku NMAX tahun 2016 Warnanya asli sih abu-abu Cuma aku cet jadi warna silver Untuk kelanjutannya kita mulai dari bagian bawah Kaki-kaki depan, oke? Satu, dua, tiga Hah, kita sudah di bawah Ini bagian kaki depanku Kalau ini sih normal Kita pakai untuk kaliper kitaku Piringan kita pakai neset Dan kaki USD kita pakai equinox Ya kalau di totalin sih untuk bagian kanan aja Sekitaran Satu juta dua ratus lah Satu juta dua ratus Tambah equinoxnya itu satu karena dia kanan kiri Jadi tinggal kali dua aja lah Untuk pekerjaan double disc bagian depan ini Aku habisin duit kalau nggak salah Sekitaran 8 jutaan lah Sama USD-nya Pelak juga Sama bannya di batlak Nah ini bagian kanan Agak simpel Terus untuk selang rim Kita pakai TDR Nah ini sih bukan non Bukan ABS Jadi ini non ABS Jadi agak gampang masangnya Kalau kita buat double disc Terus Untuk bagian kiri Bisa lihat Double disc-nya Ayo Nah Ini double disc-nya bagian kiri Kita bekoin sedikit Lihat-lihat Hampir sama Dilengkapi dengan neset beat Dan warna-warna emas sedikit Serta sensor yang krum Bagian dalam As juga sudah kita ganti probol Jadi semuanya sudah probol Dan kombinasi L Sedikit Tuh Siap Lanjut Kita Ke bagian Cat Nah cat-nya ini Wah nggak ada polisi tidur men Mulus men Nah ini buatan si TROKIT Untuk harga cat-nya semua sih Habis Sekitaran 4,5 juta Itu Tron Matrix Legacy Jadi beberapa Matrix Atau jaringan komputer Nah terus bagian depan juga Kita sudah custom Pakai Punyanya Aerox Jadi Untuk Alis Kita pakai Hais Terus dalemnya Kita pakai Pro-G Kanan-kiri Pro-G Terus ditambah lagi Kita punya lampu sorot Untuk nambahin Kegantengannya Tiga dim Jadi totalnya Untuk bagian depan ini Saya habisnya sekitar 6 jutaan lah Untuk lampu Dan custom Bagian depan Aerox Jaring Semua Serta penahan lumpur pun Kita ke bawah lagi Dikit Nah penahan lumpur Saya sudah custom pakai Jaring Ya ini Tidak terlalu mahal 100 Terus Untuk Karbon Karbon itu ada dua Kalau tidak salah Karbonnya Kevlar Sama WTP Tapi aku lebih suka WTP sih Yang dicelup Untuk total karbon Aku sudah habis Sekitaran Empat setengah jutaan juga Jadi chat sama Karbon sudah habis Sembilan juta lah Dan itu juga Cover scene Kita sudah custom Pakai yang ada Angin-anginnya di situ Untuk rating Scene Kita sudah ganti Jadi JPA Nanti kita lihat ya Ini sudah Konek sama bluetooth Jadi nanti kita hidupin Bisa dilihat Oke Lanjut ke cockpit Winship Oh iya Winship lagi satu Kalau Winship kita pakai Cybox Ochito Dan ini bagian-bagian Ini tim saya Ini skedemen saya Ini brand saya Tuan Muda Dan ini yang bagian lampu Dari CMT Custom Makasih Dan semua beberapa channel Serta ini ada tim kita Dari WTP Hahaha Jadi ya hampir banyak lah Punya temen Tenang aja Ya lanjut ke cockpit Di cockpit Dari motor yang saya ceritakan ini Yang standar Itu cuma bagian ini aja Dari dealer ini aja Yang asli belum pernah diganti Sisanya sudah kita custom Dan sudah kita modifikasi Jadi yang pertama Di bagian stank Stank kita pakai Black Diamond Terus Untuk holder kiri Kita pakai Fiction Sepion Facebike Terus Untuk master Kita pakai Kitaku Dan sudah pakai Braket kitaku juga Wah Coba dilihat Terus Untuk bagian Perkabelan Kita pakai Kabel bakar Biar sedikit rapi Sama Sama tali gas Kita ganti Jadi speeder Silver Dan pegangannya Kita pakai Warna emas Biar ada kombinasi Sama master lah Untuk holder Kanan Kita pakai kitaku Terus gas spontan Kita pakai kitaku juga Dan hand grip Kita pakai RCB model Rizoma Jadi total untuk cockpit Sekitaran Wah Kalau sama ini Berapa ya Aduh Lupa ingat lah Tapi Budgetnya 10 juta lah Boleh Bagian ini aja ya Jangan banyak-banyak Cari aja yang pas Tapi masuk Tidak usah terlalu mahal-mahal Oke Saya tidak terlalu suka branded juga Terus Itu di bagian cockpit Sudah WTP semua Montong Doraemon Dan sebagainya Terus untuk Voltmeter Dan USB Untuk charging Ada segitu Karena takut nanti Tiba-tiba motor ini Pakai gojek Kan aman Sudah ada charger Jadi HP kita aman Untuknya ketawa dong Jangan sedih terus Terus Ini ada Gantungan dari Fastbike Ada gantungan Ini juga Terus untuk Kunci kita Kita sudah ganti Jadi keles Keles ini Sebenarnya sih Kalau NMAX Belum ada ya Jadi aku pakai ini Ini agak Simple Enak Bokaknya Harganya sih 2 jutaan Itu bisa cari di Prokit Ya Terus Untuk tutup tangki Kita pakai Black Diamond Itu juga Harganya paling 175 lah Sudah lama ini Paling pertama Nggak diganti-ganti Dah Diharin aja dulu Terus Apa lagi ya Di bagian depan Ya semua udah Pro Bowl Pokoknya total aku Habisin buat Baut Pro Bowl Itu sekitaran Berapa ya Sudah habis 5 setengahan lah Pro Bowl semua Nanti kita jelasin Di bagian bawah Banyak-banyak Terus ke bordes Boleh Tapi lihat chatnya dulu Kita punya chat Yang tulisannya Tron Jadi memang Tron Matrix Legacy Ini bordes Semua Bagian bordes Date-nya Sudah kita WTP Bordes ku Percayakan sama Black Diamond Yang edisi Eropa Agak tebel VX Max Eropa Ini Terus jongkrak Kita sudah Krum juga Dan pakai Tapal Kuda Black Diamond Ini harga Rp80 Ini sama Jongkrak Double lah Coba lihat Jongkrak Double dulu Ini totalnya Sudah Rp350 Terus Untuk bordesnya Sekitaran Rp375 Ya Oke Lanjut lagi Belakang Untuk si review Sudah aku ganti Ini ada lampunya loh Nanti kita lihat ya Ini ada lampunya Sumpah nih keren WTP juga Terus Semua Selang dari CVT Dan Veloscope Kita bungkus Pakai stainless Ini By Agus Ogi PMBC ya Keren dia Untuk custom-custom Yang belum Silahkan bisa Hubungin di Agus Ogi Untuk Cover Cover-covernya Biar lebih minimalis Dan Kelihatan rapi lah Nggak kotor Ini tahun 2016 Tapi nggak kelihatan 2016 Bagian kaki Kita bersih Terus Semuanya Sudah pakai WTP Ini untuk Pelindung Pelindung CVT Kita pakai Black Diamond Filter WTP Dan kita punya Veloscope Untuk goncengan Kita pakai Punya Ninja Bentuk Ninja Ini punya Ninja Kalau nggak salah Imitasi lah Nggak tahu lah Nggak usah Asli Yang penting Bisa enak Naruh Kakinya cewek Aja lah Eh istri Lupa Aku udah punya istri Terus Ke bagian belakang Nah Di bagian belakang Kita punya shock Shock Aku percayakan Sama YSS Suspensian Nah Digi Series Ini harganya Kalau nggak salah Aku beli waktu itu 2650 Ini barang terlama Dari motorku Jadi ada 3 barang Yang agak lama Speedometer Shock Sama master Itu lama banget lah 6 bulanan lah Sampai motorku jadi Gak Ini nggak pernah Aku ganti Karena masih nyaman lah Dipakai Nggak perlu branded Yang pasti Masuk konsep lah Itu pesanku Dari omagus Bewo Lanjut Ke belakang Ini udah yang potong Terus di WTP juga Terus ini pake JPA Yang sudah diganti Mikanya jadi bening Nah Nanti kita lihat lampunya ya Terus Untuk Mata kucing Kita udah pake yang bening Pokoknya Kalau bagian lampu Ini semua Nanti setelah kalian lihat Itu habisnya Sudah 2 jutaan Untuk main di HP Nanti kita lihat Shoting HP Langsung dirubah Oke Terus daktil juga Kita sudah pake yang Bondong-bondong Serta behel Kita pake yang standar Tapi krum Nah Langsung aja Ke Saddle Nah Saddle saya percayakan Sama MBTEC Yang premium Ini gak licin banget Model baru juga Tapi ada lagi Yang model baruan Disininya ada Bantalannya Wah Keren Kayaknya nanti harus upgrade Itu aja Sebelum kita ke kiri Eh Ke kiri Oh ke kanan Kanan di bagian Kenal port Aku mau cerita dikit Tentang Motorku ini Kenapa milih NMAG Ya awalnya sih Pengennya NMAG Pake kerja aja Cuma dari dulu tuh Karena kita Ya om surya Tau lah Pemain lama Suka main motor Rasa bawa motor Standar tuh gak enak Gak percaya diri Gak percaya diri Gak apa Tapi ya Jangan dipaksa Kalau memang belum ada Modal Lebih baik ditahan dulu Atau satu-satu Saya pun garap motor ini Sekitar 8 bulan Beru jadi kayak begini Gak bisa dalam 1 bulan Langsung teng Habis itu makannya Nasi jinggu Gak bisa makan ayam bakar Kan kasihan juga Tuh pesen saya Terus jangan pernah salah Buat konsep motor Kita Aku Ada di WA Ada di manapun Di bengkel juga ada Bisa Chat langsung Atau ketemu Kita ngobrol-ngobrol Langsung ketemu Om surya Di red car Jk8000 Comment aja Nanti Saya ajak Main dan saya ajak Ngobrol masalah motor Oke Nah lanjut Yang terakhir nih Di bagian kanan Nah Bagian kanan ini Untuk kenal pot Kita pake skuter Ini aku beli bekas ya Waktu itu corona banget Jadi waktu upgrade Aku pake Dari R9 jadi skuter Aku beli 1,5 Tapi di cover ini Seharga Rp3,50 Jadi keliatan rapi Nah udah Terus untuk arem Udah pake angkrum Itu harga Rp3,50 Nah yang kecil-kecil Ini ada Krum Terus Di dalamnya Ya kita harus detail lah Untuk masalah krum Karena itu Sebagai satu penampilan Nah ini krum semua Terus Tutup as om Tutup as kita sudah krum Segitiga kita krum Pegangan Ini pun kita krum Baut semua Nah disini kita pake Kaliper kitaku Harga 800an Piringan pake TDR TDR Nah telak kita pake power Sama kayak di depan tadi Dan belakang tetap Kita percayakan Ban untuk Bridgegate Di Batlak Nah ini buatan UD motor Untuk pegangan kaliper Bagian bawah Dan untuk huger Kita sudah WTP juga Ini buatan custom Dari Proke Jadi memang custom semua Motor UD Dan Proke Nah yang terakhir Kita pake KTT Untuk radiator Jadi radiator Radiator kita Ini harganya 950 KTT Jadi udah diganti Sama bodi-bodinya Gitu Terus untuk selang Kita pake selang gas Biar agak seni Biasanya ada yang warna merah Ada yang warna kuning Warna biru Selang apa namanya Aku gak pernah Ruh Tapi ini aku cover Biar keliatan sedikit Elegant aja lah Udah ya apalagi om Sudah ya Ntar September ini Di Samsat Itu aja ya Udah gitu aja Terima kasih Saya Agus Nanti liat motornya Nyalain Nyalain ya Sekarang kita nyalain motor Ini jelas Uci harus deket Terus kita ketekin Hidup Terus kita hidupkan ya Dengerin suaranya Scooter Polmeter Polmeter Lampu kita hidupin dulu Habisin aja om shootingnya Gak apa-apa kok Kita punya Lampu pesawat Di bagian bawah Terus ke si review di belakang Lanjut Nah ini baru dua warna aja Ntar kita ke hp habis ini Nah itu mata kucingnya Aslinya hidupnya begitu Wah Terus ada satu lampu yang rahasia Untuk menunjukkan Bahwa Ini adalah motor Tron Gas terus lampunya Oke sekarang kita lihat ke hp Kita buka aplikasinya Wah banyak kali aplikasi Magic LED Buatan camat CMT Autolight Kita konekkan hidupkan Kita ubah lampunya Coba lihat lampunya Ya ini buat yang lampunya diam Tidak bermode lah Di sini Kita punya banyak mode Ada totalnya 200 mode Jadi kita pilih aja mode nya Dan dia akan berubah Sesuai keinginannya Jadi ini juga berubah Sama gpa Depan scene Kita ubah lagi Terserah ada hijaunya Kalau alis belum Kita belum ngeupgrade Jadi Tunggu Ya corona um Sabar Nanti aja kita upgrade ya Yang saya suka sih Mode 99 Kalau gak salah Ya itu saya suka Karena motor saya Emang identik Warna biru Untuk lampunya Nah Lagi satu Keterangannya pun Bisa kita ubah Dari terangnya nih Udah Terangnya kita redupkan Nah dia redup Cuma dikit Dan kalau terang banget ini Serta kecepatan Oh galak sekali Ini gua kurangi dikit Ntar dia sepusing Yang paling lambat Ini Slow Terus nanti kita coba hazard Sama rating Di bagian depan ya Hazard dulu apa rating? Rating dulu ya Cuk Kiri Kanan Hazard Kita siap During Nah ini baru lampu kota Lampu setengah Setelah kita coba Untuk lampu putih Depan Kita matikan dulu hazardnya Teng Terus lampu sorot Siap Wah Dia bisa marah mobilnya Bisa ditabrak kita Terus Tapi Tenang Ada yang redup Nah Sedikit redup Dan Kalau kita turing Kita ngawal Kita pake yang ini Semua motor Minggir Kita coba belnya Wah Kita matikan dulu Silau Terus Untuk Ngerim Kita ke belakang Ngerim sedikit Ada terobosan dari mata kucing Dia bakal berubah Satu Dua Tiga Kalau aku masih ditabrak Sama orang Aku marah banget Lampunya mahal Terus aku ditabrak Masa kurang terang nih Wah Hahaha Udahlah Om bensinnya habis Tarum mati nih Jadi Mati Setelah itu Ini bisa kita pencet Kalau misalnya Kita mau meninggalkan Ini buat Apa namanya Dia kalau galak Coba om pukul Sadlenya Kita pukul coba ya Coba pukul Dia marah Biarin aja Nanti dia mati sendiri Oh gitu Sial Oke Kembali lagi ke tempat Gue Agus Sama Om Surya Sama DK8000 Dan semua tim Terima kasih buat video ini Yang singkat Dan gak ada cutnya Gak ada minumnya Ngos kosan banget Cuma nanti minum kita Aku sebagai pecinta modifikasi Jangan lupa Buat motor Yang Enak dilihat Walaupun gak terlalu mahal Dan nyaman dibawa Serta tetap Keep safety Untuk Modifikasinya Jangan lupa pasang DK Hormati pak Kepala polisi Di jalan Hormati pengguna jalan Itu aja sih Pesan dari saya Sampai ketemu lagi Di channel DK8000 Bersama Om Surya Itu aja Kapan-kapan kita ketemu lagi Dadah Sampai ketemu lagi